Ini bukan main, selamat menikmati. Ini inovasi, ini yang mau adalah kita itu kalau melakukan inovasi, inovasi penting sekali. Tanpa inovasi kita itu tidak akan berkembang. Ini from the iPhone tower to the marketplace, ini merupakan masalah. Kita itu biasanya melakukan penelitian-penelitian, tetapi manfaatnya sangat-sangat kurang. Karena tidak bekerjasama sama industri. Biar percayaan. Ini strateginya Kau B, bahwa kita itu memang mesti berkembang dari sumber daya alam dan menjadi knowledge. Jadi mesti ilmu pengetahuan yang kita manfaatkan. Ini Charles Darwin yang mengatakan, bukan orang yang intelligent, tapi yang mampu cepat menyesuaikan data. Ya, selamat menikmati. Baiklah, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada teman baik saya, Pak Syedeno, kira-kira sehingga 30-40 tahun lalu. Sangat tertarik dengan cerita yang disampaikan tadi di penelitian dengan tolong goblok. Saya pikir saya terpaksa oleh goblok juga katanya. Mudah-mudahan dalam penelitian tersendiri. Tidak dalam penelitian goblok sebenarnya, tolong goblok ya sehingga jadi seorang. Saya bertanya kepada Anda, apa perbedaan Pak? Pak, gue bisa dinyalik dengan saya. Rambutnya hitam. Saya rambutnya hitam. Sekali lagi bedanya, Pak. Tadi saya pakai dan sih, aku mau pakai cana penek. Nah, itu dia yang penting. Pak, mau pilih. Ya, mau menanya. Pakai dengkul, kan? Eh, modalnya dengkul. Karena suka miskin. Dia udah dengkul. Ini yang dibanggakan. Dengkul modalnya pada awalnya. Pada waktu dia miskin. Itu dia ucapnya waktu kami berteman di Belanda waktu itu. Pak Riza, jangan lupa karena dia sudah tua. Saya juga sudah tua sekarang. Tapi saya ulang. Tidak nyempah saya, karena pengingatan jami gaung dan sebagainya. Pak Riza pulang ke Jakarta, Saya sudah jadi kini kelur. Waktu itu sudah kini kelur saya. Untuk belajar kankerga mulang. Saya bekas pelaut. Beliau itu pelaut. Kena mencoba miskin. Bapaknya orang kaya. Cukuplah. Saya mau dimana. Kami sama-sama katakan matanya kutip. Kacung dari seorang pimpinan. Dia kata lu. Kacung kalau hari ini berbelanja ke supermarket. Beli daging. Bikin sate. Enak. Beliau mengatakan. Kamu tulang jelas. Pakai dasi. Artinya pekerjaan jelas. Saya ga punya. Modalnya bergul. Sekali lagi. Bikin-bikin. Bikin-bikin orang. Bertemu kira-kira 20 tahun yang lalu. Kifat masih kecil waktu itu. Ketemu di restoran biasa. Cari. Ini yang mana nyempol. Jadi orang kaya di waktu itu. Sudah punya. Kencil. Luar biasa. Di situ dia tahu. Setelah pulang dari Belanda. Apa secara konsisten. Dikit. Terus. Berusaha. Nampaknya. Dengan Dali yang bermacam-macam. Akhirnya dia kaya. Anda lihat sekarang. Dia tidak punya camping lagi. Dia tidak. Dia suka investor dalam bermacam-macam hal. Dalam pertanyaan. Tanpa. Dikatakan dia biskit. Dengan biskit. Lari dari dia. Kerja keras. Kau mau jadi entrepreneur. Itulah entrepreneur sejati. Pada awalnya. Saya bertanya pada anda. Entrepreneur itu apa kira-kira. Saya menjawab sendiri. Kalau saya tanya. Jawabnya. Satu. Dua. Tiga. Buka. Buka buku. Lain-lain. Definisinya. Saya mengatakan entrepreneur itu adalah. Orang-orang. Perintis sebetulnya. Untuk sesuatu penguangan. Yang ujung besar. Berbeda dengan istilah. Apa. Wira swasta. Saya kali bertanya. Pak apa tujanya. Wira swasta. Tanya-tanya apa? Tukang nasi naas Tukang rokok Rendah Ya begitu-begitu Wira swasta untuk cari hubung sendiri Interpreneur artinya melihat jangka jauh Dan bukan istilah Interpreneur Itu pasal Perancis Jadi salah satu bacalah yang saya baca Yang saya buang itu Saya mau mengerti bahwa Interpreneur itu contoh yang paling klasik adalah Soalnya Dia tidak mampu ngelola Sungguh-sungguhnya Buat kaki Buang lagi Perusahaan kecil dia buat Salah satu interpreneur yang Saya baca juga di majalah Dukapak Terbang Itu Jakarta Bukan Dari Hong Kong Itu interpreneur Orang pilot yang tidak beli pilot ini Yang membuat perusahaan penerbangan Yang kemudian menjadi seorang besar Sekarang kita Jadi kembali lagi istilah saya Interpreneur itu macam-macam arti Jadi antara dia swasta dan Interpreneur itu banyak-banyak arti Nah kembali lagi Ini seorang Yang saya lakukan sendiri Secara tidak sengaja Ini tidak suatu hal yang mengadir biasa saja Biarkan Jangan ada planning saya setuju sekali Jangan terlupanya ada rencana Berani saja Nah itulah ceritanya Kira-kira Empat puluh tahun lalu saya mulai pak Mau mulai dengan menjual telur Dengan modal tempur Masih ada Masih berfungsi ya Sekarang kita kaya dia Nah gini ceritanya Saya mulai dengan praktek Pergerasi Itu beda Sekarang juga beda Tapi sama-sama kaya pak ya Tapi orang tanya saya kaya hutan Mbak Domo ya Mana Kaya saya Langsung dibantang Tapi kaya hutan pak ya Biasa Kaya Keberanian Kalap aja Gendung ini saya katakan Maaf saya katakan punya bang ini Kalap kan Tapi yang jelas siapa? Kita bukanlah bangun ya Saya gak mau dikatakan ngoblok Saya berbuat sesuatu Tapi tetap ngoblok juga Saya tetap mengatakan kamu Saya tetap mengatakan kamu Kau pakai Kalau aku pakai Nah inilah cerita 40 tahun lalu Berkembang 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 Jadi Saya berhenti sebagai seorang guru besar Calon guru besar Saya melihat saya bosan Mempratek dengan curi-curi waktu Saya berteriak kemana-mana Maaf kalau ada disini Pernah kami Saya bosan jadi koruptor Saya koruptor kesan dulu kan Kenapa? Orang mencuri uang Katanya koruptor kan Mencuri waktu Waktu lebih mahal dari uang Saya guru 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 aja Dokter pelatih alami Aku Saya sekarang Akhirnya apa? Saya kasih mulai Kamu ketidur Pak Siwiti yang Yang sekarang jadi Pernah berfungsi Saya Wah panggil profesor Tidak jadi profesor saya Tidak jadi profesor saya Menangis saya waktu itu Menangis Keputusan Keputusan harus berani Menangis Keputusan Saya keluar Prof. Hadifah guru saya Sebelumnya Prof. Hadifah mengatakan Prof. Hadifah mengatakan Prof. Hadifah mengatakan Kenapa? 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 Kalau saya kiri ke Belanda Saya salah satu calon Tidak tahan Saya mencuri wangku Tidak mungkin Saya baru mulai mencari kehidupan Baru menikah Saya harus praktek Jadi itu keputusan keputusan tadi Keberanian cili dari Keputusan Nah saya bertanya Dari seterusnya Dari seterusnya Dari seterusnya Dari seterusnya Dari seterusnya Saya tidak punya planning pak Tapi alangkah bodohnya Saya tidak punya planning Untuk hal ini Dan hal ini Tidak punya planning Tidak punya planning Adalah Tidak mesuatu Saya bekerja keras 2 peten Staff saya mengenai Tahu semuanya Rumah saya Bekerja 2-2 peten Dan cari 24 jam sehari, cukup tidur di dalamnya siang tidur, sore tidur, malam tidur, bangunnya sudah semalam, mengetik lagi tapi cukup tidur, relax bekerja 36 hari, 31 hari dalam seminggu, ini sebulan eh dalam sebulan, atau 28 hari cukup, mana bisa oleh tiap hari tidak tapi cukup, nipur di dalam, saya tidak perlu nipur hari nipur hari 90 saya nipur bila puluh satu bulan saya menghilang begitu nipur, senang juga, saya orang bebas itu jenis itu benar tidak punya rencana yang jauh tidak planning, tapi planning hari besok kemudian nah jenis kanlah bulan berkembang dan berkembang seperti ini mengadir seperti air, dari bulan sampai malam inilah karir dari karir yang boleh seorang entrepreneur kita harapkan jadi, jadilah maukah willing and able kah untuk menjadi seorang entrepreneur itulah salat-salat yang anda dipenuhi menurut pendapat saya salat-salat ini dipenuhi tergantung daripada, ya, masing-masing orang kami faktor-faktor untuk nilai penyampaian sekali tapi seperti saya katakan bahwa salah satu dalam buku saya sudah menulis ya mungkin saya tidak membuat tulisan ilmiah lagi disimpul saya orang akademik biasanya tapi saya menulis sebebasnya apa sebagai seputian bebas apa-apanya bebas sebebas sebebas sebebasnya apa yang sudah saya sampaikan tanpa referensi satupun orang kena ini kan wah, ini, ini, ini bebas kebebasan ciri entrepreneur yang tidak mau dilakukan yang dikenali akhir pegawai itu diucapkan pada penangit terakhir kita ketenang bodoh kamu ketenang gunanya kenapa kamu ingin dipegai panisa? jadi itu beneran, keluar ini bahaya ini, ngasuh di bahaya ini besok ini pikir-pikir mau keluar pak tapi mikir lagi bapak lagi, mau keluar dapet ini sebesar ini lumayan ya, nantinya 100 juta mungkin ya lamin kalau keluar nanti mendadak jadi miskin, gak bisa kaya lagi 100 juta per bulan jadi saya bilang angka palsu nah demikian kira-kira banyak setidak tentang pengalaman saya tentang entrepreneur gak mungkin semua orang menjadi entrepreneur tadi dikatakan eh, semua entrepreneur gak kentu pak ada faktor-faktor born as entrepreneur sebetulnya saya gak percaya faktor turunan tadi bapak saya mengalami begitu faktor turunan adalah sebetulnya genetik yang dimiliki dan kesempurnaan hidup secara fisik ada hormosum ada sedikit faktornya kemudian otaknya gak cacat waktu partus gak ada trauma kepala ya, kebetulan seksi rupanya yang kedua apalagi makanan tidak pernah malnutrisi tapi cukup dan sebagainya kalau otak itu betul mau baik seterusnya faktor-faktor ekstern semua kebetulan semua kebetulan dengar katanya pak setiawan tadi kebetulan itu yang terjadi karena itu kita santai saja tapi hati-hati mengambil keputusan yang tepat tidak semua orang mampu menjadi entrepreneur itu adalah memang diharapkan di negara kita ini yang menjadi pengalaman yang banyak tiga faktor perhitungan tadi pada seorang yang ingin entrepreneur satu sebetulnya bagi anda yang mudah-mudah tidak harus di sini dalam bidang entrepreneur dalam semua bidang terbuka sebetulnya kesempatan baik jadi di satu negara yang sudah stabilis banyak kesempatan orang yang melihat orang yang melihat di negara-negara kita ini Indonesia khususnya itu sangat puas terbuka saya pertama bertemu seorang Belanda waktu itu berkata-kata kami di sini hidup terjami sampai tua buat apa kami lepah lepoh dan saya juga kaya katanya ya kesempatan itu sudah berlaku baik di sini bisa naik bisa gagas entrepreneur mengambil resume saya kira silahkan kalau anda berkeyakinan jangan lupa resume di belakang entrepreneurship ini membutuhkan dan ini membutuhkan sosial untuk keberanian untuk berkeputusan tulisan saya sudah menggambarkan tentang pengalaman itu lebih berinci namun akhirnya saya katakan harapan saya yang tidak entrepreneur tidak hanya anda kalau tidak yakin jangan tapi kalau yakin silahkan dengan segala di semuanya berikan induksi kepada orang-orang lain nah pengalaman lain yang terakhir saya sampaikan apakah dokter tepat melakukan entrepreneur dalam bidang kesehatan dapat dapat tapi tidak harus sebagai contoh mungkin sesuatu saya ini mendorong dokter-dokter itu untuk berentrepreneur dalam satu bidang begitu ini saya pinta Pak Azril bicara tadinya salah satu salah satu jabatan dalam nasihat bahwa dulu dokter-dokter mencoba mampuat rumah sakit ini tolong diperingatkan untuk industri rumah sakit dalam skup industri kesehatan dokter-dokter dokter saya itarankan sebagai sepuluh pilot saya dengar penerbakan sepuluh pilot membuka perusahaan dokter terbang sepuluh pilot membuka perusahaan dokter terbang kira-kira pendapat anda begitu saya sedikitpun tidak saya percaya sedikitpun tidak saya percaya karena pilot pandai melupakan dokter terbang tapi kalau satu dari baik mampu membuat perusahaan penerbakan itu kalah lebih baik karena dia menjadi keterbenar dalam perusahaan penerbakan nah bagaimana kasih seorang dokter tadi harapan saya marilah kita membentuk kelompok-kelompok dokter di masa yang akan datang berlupa perusahaan berlupa perusahaan merubah air travel akan berlupa dokter terbang dalam kelompok-kelompok di masa yang datang dalam bentuk badan usaha ini yang terjadi selama ini dokter-dokter berlupa dalam bentuk dokter senior dengan juniornya dokter senior membayar juniornya itu adalah sudah melawan masyarakat mudah-mudah dokter senior tadi berlupa perusahaan yang kita berlupa di negara Asia ini terima kasih banyak kali hanya sekedar Tuhan saja setelah perusahaan ini dapat dimanfaatkan sekali lagi terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik terima kasih sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh dokter dokter dan dokter ini mungkin dari pengalaman mungkin saya menambahkan satu kata kedua interpeller itu juga merupakan panggilan jiwa karena kalau lebih masalah itu sudah berlari ke luar ya ini adalah satu pandangan saya kira itu yang tadi sangat luar biasa disampaikan oleh pak narasumber kita sekali lagi kita close baik sekarang mungkin waktunya masih ada waktu untuk ini kan untuk pengkriputor kita memberikan pandangan kita mulai dari apa dokter samsi yakubalis untuk memberikan pandangan pandangannya silakan dok terima 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 Dan sampai hari ini, saya adalah salaryman Tapi, terus terang saja, saya selalu menghormati orang-orang yang mampu membuat usaha-usaha dan maju Saya maafkan, karena mereka adalah orang-orang yang berkaitan Tuhan, memberikan kepercayaan yang besar kepada mereka Karena tidak ada suatu yang sangat mulia adalah kerja Saya berdiri, sampingnya saudara-saudara kalau ketika di setelah, saya mulai terima kasih Saya tidak menggabalkan ini, kisah itu saya berkaitan, saya mengatakan kerajaan untuk saya Saya pergi pergi, saya berkaitan, saya akan mengatakan sendiri saya Jadi, ibu lagi, saya menjadi saling kerajaan Ketika duduk di sana ada 600 orang Waktu dia, 600 kalinya 3.000 orang Sekarang ini sudah lebih Karena di sana lebih banyak lagi orangnya Dan tadi Pak Brun sudah nuliskan itu Rp10.000, bisa nuliskan Kawan pasulannya Dan Pak Rizal, terus tajan, terus tajan Adalah orang yang kenal, kami sama-sama di bidik Berarti itu bertemunya Belum punya kudan berada, tapi dia masih ikut Di P4 Ketika itu kita selalu ngomong dan sebagainya Maka kita sama, saya terkepala Dan berarti itu saya kagum dengan Pak Rizal Lebih ketika Pak Rizal ngomong Beberapa guru Rizal pun kerja dengan makhluk Hah? Saya juga ini Saya ini selekmen buruk, jadi orang kajian buruk Jadi buntur buruk kan Dibuang bayangkan Dan saya ketemu di sini Sama Cukrat Pesambil Dan dia bekerja juga Dan saya lihat Dan beliau sudah meninggal ya Allah Saya terima Tersudara yang satu yang saya inginkan Apapun pekerjaan itu adalah mulia Dan di samping itu ada satu yang ingin Saya bukakan Garis nasib Dan Tuhan tidak bisa kita lawan Contohnya hari ini Ketika saya diundang Saya bilang Alhamdulillah Saya bertemu Pertemu dengan kawan Sepermainan saya Di Lampung Main gunung Main apa-apa Sama apa-apa Dan Bob tadi bilang sebesar Dia marah Terus saya panggil Bob Saya bersemangatnya Bepsi Karena apa? Karena Bungsu Saya dimanjakan Dari seorang Kepala sekolah HIS Yang dulu Makhluk HIS Bukan main Kalau tidak apa-apa Inilah Bob Shadino Ayahnya itu tadi Kepala 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 Dan seluruh keluarganya saya kenal Orang-orang yang besar Dulu Dan Terutama saja Tadi bicara sama saya Jadi yang nakal-nakal Ini yang berhasil Alhamdulillah Nakal Dan saya dengan nakal Jadi tidak Jelek lah Walaupun saya saling men Jadi ini yang saya ingin ngomong pada masjid Nah Saya lari kepada pendidikan saja Mengapakah kita sebetulnya pendidikan kita Tadi ada beberapa Ucapan-rucapan Pak Bo Sama orang IPB Di belakang itu Kasih sekali IPB ini kok gak jadi petani Kayak gitu kan Saya pernah duduk dimarahin oleh Adi Hakim Nasudyo Kata Adi Hakim Kalau tidaklah kita Koleha Aku Sakit hati Karena saya bilang Dua sekolah skandal Yang harus ditutup Apa itu? Satu IPB Satu IKIP Karena di diri untuk menjadi guru Dia gak menjadi guru Karena lebih hebat Kalian diri apa-apa Gitu kan Jadi mulai masuknya Sudah segera grup Di diri untuk menjadi petani Gak ada yang menjadi petani Dia itu tidak Karena penjuru pertanian Ya pejabat itu Bukan apa Jadi saya melihat itu Tadi adalah yang mendidikan Tapi saya bangga dengan Satu yang lain Karena ini Karena ini Kami udah bicara pendidikan Adalah Kawan saya juga Tapi sudah meninggal Saya ini tua loh Kalau saya ini Itam ini Karena saya semir Nah Apakah yang saya banggakan Satu sekolah yang saya banggakan Bukan apa Karena saya kerja dengan orang-orang itu Yang pertama Saya kerja dengan Padat Muhammad Entrepreneur Ada duit dia bikin tuh Kuartai ekonomi Saya dipanggil Mau jadi redaktor Enggak Aku cari CEO Oke oke Jadi saya macam Kata Pak Riza tadi Mencuri-curi Waktu Dari UI Yang kau tahu juga Bekerja Dari ini tadi Dan didirikinnya lah Majalah itu tadi Umat adalah Kuartai ekonomi Dan disanalah Saya mulai bicara sama Nah Apakah berani ya orang ini Coba bayangan Jadi pemerintah perlu Membuat Katakan saja Brandwheel Mobil Dia menyemprotnya Dan sebagainya Dia pergi sama Yang namanya Padang Moro Dan sebagainya Dia bilang Kasih order sama saya Saya akan bikin berambil Dikasih dia Dan saya tanya sama Padang Moro dan Pak Morgan Dikasih Ambil 2.000 Mobil Pemotor Terpnya ini Ganti ininya Bikin anus Dan bikin yang namanya Sprayer Itu anulih Mungkin Tapi kata Padang Moro Kita coba di Nusa Kalau memang bisa Baru Coba saat itu Mereka udah duduk Di Monas itu Begitu api di bawah Dia sebrot Konfitur Keluar air Dia takut Keluar air Terkeluar air Makin takut Bisa kebakarannya Kan Yang kedua Dia bikin Asphalt sprayer Tapi dia juga sebetulnya Hancur bener Dia kagum Tapi kerja dengan orang yang punya modal Saya mau punya modal Ya suka lah kan Dia bekerja mau buka Dan sudah itu Bukan mukaka itu Bikin asphal sprayer Asphalt sprayer Cuma dong Hanya asphal Dipanasin Jadi encer Terus di spray Ya lagi juga Kasih lagi order Kalau impor dari Jepang Kita kan 5.000 dolar Aku kasih 3.000 dolar Bisa coba Saya melakukan orang-orang yang dengan new compassion Jadi bisa masuk Nah sekarang kita bicara Health Ministry Saya baru baca Bayangkan ya India India itu Membuat apa yang dinamakan Mother India Made in India Manusia yang diluatnya Jadi disana Rahim-rahim berubah itu disewakan Bahwa Maaf ini Saya ketika ngomong-ngomong itu Cucu saya Tentulah cucu saya Dari sini juga Mbak Rizal ini Tapi tidak akan berkoneksi Terus terang Ketika dia tahu bahwa itu Cucu saya masuk ke sini Sebagai dokter Cucu ini Rizal terkoneksi Eh Itu cucu kau Tapi kita gak ada Mbak Rizal ini Apa masalah ini Dan Sampai sekarang Terima kasih Terima kasih Dan jumlahnya Dan tergantung dari Perempuannya Kalau perempuannya adalah Suku Brahma Lebih mahal Cucu bayangkan Anda bayangkan 23 Billion Dollar Mereka dapat Dan beritanya Menerimanya Kemudian di interview Wanita India yang ini tadi Dia bilang Are you not feel guilty? Apa kamu tidak merasa salah kamu? Kamu punya ini tadi Bukan anak-anak Dia bilang No Because I don't Say Because I did not sleep to anybody Aku gak tidur Semorang lain Apa ini? Cucu saya pesan-pesan selesai Dia bilang Kemarin saya tanyakan nama Pak Rizal Pak Rizal Ini bukan Ini gak apa-apa kan Pak Rizal ini Anak yang Metadai tabungan Luar biasa kan Dan dia menyimpati Cerita Bahwa sebetulnya Kalau misalnya Saya mau punya baju tabung Dapat satu Kemudian Itunya sperma Dan itu itu Cipat Kalau saya punya Kok bisa ini? Tapi yang lain itu Saya rasa Billion sangat moralis Dan sangat tahu Beruntung itu Bisa menerimanya Yang lain India Saya hanya ingin mengumpulkan ini Betapa indahnya Hal-hal yang tadi Yang lain adalah Apa yang dikatakan Ketika saya Tahun 80 Ada di Bope India Mulai pengembangan IT Dan pada waktu itu Dan pada waktu itu Data service itu Sudah tinggi Ketika itu Saya tinggal di Bope Amat ini Tanya Amat pulang Amat Rao Rao Why There are so noisy Doucet Oh Itu rumah tinggal Yang macam kita Rumah kontrakan Kontrakan Disini kan Mereka Kerja pagi Pulang ini Bergantian Saking Tidak Tidak Tapi kemudian Dia bawa Rao You join me And look The richest Orang-orang India Itu yang berkerjanya Nah ini yang saya lihat Tidak ada Apakah kerjanya orang itu Medical record Jadi dokter ini Nah betul Dokter ini Gopruk Bermaras Karena saya paling benci Amat dokter Jadi nulis Ya gak pernah tahu Terusnya Yang ditulis Apa namanya Gitu kan Begitu juga Medical record Nah orang Amerika Ini medical record Diatur Orang India Bahasa Inggris Dari Amerika Dikirim dengan data Servisnya Sekarang internet Lebih cepat lagi Karena waktu itu Hanya masih berapa Film Kirim sana Dirapikan Orang Dia yang menguruskan Mengatur medical report Ini Yang ada Lalu Susu Dipal dan sebagainya Dapat 5 dolar Jadi bayangan Kerja-kerja 4 jam Sudah Tentang ini Nah ini Satu salah Satu yang Saya perlu mengucapkan Betapa entrepreneur itu Dengan pikiran-pikiran yang maju Akan tulis Kembali kepada yang ngomong ini Jadi sahabat saya Sahabat takat Saya ini Anak orang Kalau Bob Adalah Anak Orang tenang Karena Ayah saya Penanggal Cuman Bob Selalu bilang Bayangkan ya Duh Bapak Aku Atas Macam Lalu Adanya Jadi Dengan demikian Seorang anak tenang Lalu Mau jadi priai Nah ini salah Karena Dan Saya Menjadi Menjadi priai Menangku Tidak berani mengambil Pencil Padahal saya lihat tadi Pak ini semua Adalah Orang-orang yang berani Termasuk Yang sekarang saya lihat Dan Saya Terus terang ini Ada kesempatan bagi anda Sebagai entrepreneur yang lain Saya sudah Manula Karena itu dipanggil oleh Departemen Sosial Umur saya sudah 79 tahun Panggil dengan Departemen Sosial Ikut dalam pertemuan Manula Yang Besok ini Ternyata Di tanah air kita ini Manula Belum Dieksploitasi secara benar Dalam oleh Antara Contohnya Dimana Sebetulnya Kota Jakarta Kota yang tidak ramah Pada Manula Dia bikin Tidak Kalau saya mau naik Tidak Tidak Kalau di Singapura Ada escalator Dan sebagainya Kemudian Toko-toko Yang menyediakan Untuk Manula Ada misalnya Inggris Bookstore For AJ Saya masuk Oke Masuknya enak Terus Waktu saya mau bayar Karena Anda Anda Seorang senior citizen Anda 25% Jadi Toko-toko Buku Untuk Manula Restoran Manula Ada semua Lebih-lebih tadi Ketika Pagun Ngecat